Halo ko friends, disini kita punya soal tentang matriks, namun sebelumnya ini ada sedikit yang perlu direvisi, disini seharusnya itu ada tanda sama dengan ya. Nah soalnya itu adalah, buatlah contoh matriks berordo 4x1 dengan ketentuan berikut, ini ketentuan untuk elemennya. Kemudian kita diminta untuk menentukan jenis matriksnya. Sekarang kita coba perhatikan dulu konsep berikut ini. Jadi misalkan kita punya matriks B yang mempunyai M baris dan juga N kolom, maka matriks B tersebut dikatakan berordo M kali N, jadi baris kali kolom. Lalu notasi BIJ, karena disini matriks B kita gunakan huruf B disini, berarti BIJ menyatakan elemen matriks B pada baris ke I dan kolom ke J. Nah pada soal kita, matriksnya itu sudah ditentukan ordonya, yaitu 4x1. Nah 4 disini berarti menyatakan banyaknya baris dan juga 1 menyatakan banyaknya kolom. Nah berarti barisnya itu ada 4, kolomnya itu ada 1. Sekarang ditentukan elemennya dengan rumus ini, AIJ sama dengan min 1 jika I lebih kecil atau sama dengan J, dan 1 jika I lebih besar dari J. Nah berarti karena kita hanya punya 1 kolom, artinya nilai J-nya itu cuma 1, dan nilai I-nya itu jalan dari 1 sampai 4 untuk yang barisnya. Berarti yang pertama A11, nah I-nya itu sama dengan J, berarti kita pakai definisi pertama yaitu negatif 1, lalu A21. Sekarang I-nya itu 2 lebih besar dari nilai J-nya, maka kita pakai definisi ini, nilainya 1, begitu pun untuk yang A31 dan juga A41. Nah disini ada elemen-elemennya, kita taruh saja ke dalam matriksnya. Kita sebut saja nama matriksnya itu adalah matriks A, lalu kita hanya punya 1 kolom, berarti seperti ini saja. Nah sekarang apa jenis matriksnya? Jenis matriks itu ada banyak, kita bisa tentukan tergantung ciri dari matriksnya. Nah ciri dari matriks ini adalah matriks tersebut hanya punya 1 kolom saja. Nah karena matriks A ini hanya terdiri dari 1 kolom saja, itu ada nama khususnya, yaitu matriks kolom. Jadi matriks A ini merupakan suatu matriks kolom. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.